Salam, halo, and welcome back to Lakinya Jiw Kali ini aku bukan akan membahas sebuah music video atau reaction ke music video Hari ini aku akan memberikan rekomendasi Rekomendasi tontonan sekaligus review sedikit lah Yaitu untuk sebuah variety show yang berjudul Mama The Idol Itu adalah variety show bikinan TVN Yang tayang di Indonesia di VU Jadi kalau kalian mau nonton bisa langsung ke VU Di koreanya sendiri sudah sampai episode 5 kalau nggak salah 4 atau 5 Sedangkan di VU itu tadi malam aku cek masih sampai episode 3 Jadi ketinggalan 1 atau 2 episode lah Tapi ya ini bukan kayak drama yang perlu menghindari spoiler So I guess it's fine Aku sendiri kan orangnya nggak suka survival show sih Makanya banyak melewatkan kayak produce, close planet, dan lain-lain Cuma aku suka variety show yang konsepnya adalah membentuk girl group atau super group Entah itu dari ngumpulin penyanyi-penyanyi atau celebrities beraneka background Aku suka yang seperti itu Kayak misal sister slam dunk Atau waktu itu pembentukan refund sister, samsi you jesup Ala-ala kalau zaman dulu tuh sering dilakukan sama infinite challenge No vote, no van war, pure entertainment Premis Mama The Idol ini sebenernya sederhana sekali ya Seperti judulnya ini adalah tentang mantan idol atau mantan musisi lebih tepatnya Yang sudah absen dari dunia musik, dunia hiburan tuh selama bertahun-tahun Rata-rata sih sekitar 10 tahunan lah Mereka vakum setelah mereka menikah lalu kemudian punya anak Untuk kemudian menjadi ibu rumah tangga Nah disini mereka dikumpulkan nih Mereka ditawarin untuk bergabung di proyek ini Yang bertujuan untuk membentuk girl group baru yang isinya adalah Mama Mama Kontennya sendiri seperti apa yang biasa kita lihat sih Akan ada perform baik itu individual maupun sebagai tim Entah itu perform dance atau perform nyanyi Terus ada kompetisi untuk memilih siapa yang akan jadi main dancer Siapa yang akan jadi main singer dan lain-lain Well the usual thing Dan seperti biasa juga akan ada mentor Mentor ahli lah ya di setiap bidang Lalu ada juri yang disini disebutnya adalah master Lagi-lagi the usual thing lah ya Mungkin pembedanya yang sedikit ada modifikasi adalah Dengan adanya beberapa grup idol muda yang diundang untuk nonton Terus sesekali memberikan vote juga Dan itu pun bukan hal yang bener-bener baru sih Jadi sebenernya overall Dari segi konten tidak ada yang baru disini Masih ngikutin formula Cuman untuk variety show semacam ini Yang nomor satu kan bukan konten Tapi castnya Dan castnya khususnya kalau kalian adalah Pecinta girl group game 2 Akan salah kemuaskan Ada after school kahi Terus wonder girls sunye Ada juga juri jungah Itu tiga-tiganya itu adalah girl group legendaris pada masanya Dan kebetulan mereka bertiga ini pernah menjadi leader di grup tersebut Di tiga grup tersebut Terus selain ketiganya ada juga NG Dia adalah mantan anggota Baby Fox Revy Itu semacam keturunan dari girl group legend gen 1 Baby Fox Cuman sayangnya tidak sesukses pendahulunya Umurnya cuman 2 tahun lah Gak nyampe 2 tahun bahkan Disband tahun 2009 Terus dua cast lainnya sebenernya bukan idol sih Cuman musisi Yang pertama ada Buell Kalian pasti juga tau kalau dia itu istrinya Haha Running Man Lalu yang kedua ada Hyun Juni Dia adalah mantan vokalis band rock Bella Mafia Yang kemudian banting setir Jadi aktris Main di drama kayak Descendants of the Sun Beethoven Virus Lalu Iris Banyak hulu-hulu besar Dari tiga episode pertama yang aku tonton sih Ini oke banget Walaupun gini Karena satu setengah episode pertamanya Yaitu episode pertama dan setengah episode kedua Itu fokus keperkenalan dan performance individual ya Mereka menyebutnya reality check Untuk ngecek Setelah vakum lama Sekarang kemampuan mereka seberapa Terus kemudian satu setengah episode berikutnya Yaitu paruh kedua Episode kedua sampai episode ketiga Itu isinya mereka harus dance competition Untuk memperebutkan posisi main dancer Dan mereka dibagi jadi tiga grup Masing-masing berisi dua orang Karena seperti itu kan berarti masih mencar-mencar ya ibaratnya ya Jadi memang chemistry secara menyeluruh Secara grupnya itu belum terlalu terjalin memang Karena memang belum sampai situ sih Toh di dunia nyata kan memang kondisinya begitu tuh Pada saat baru membentuk girl group Ya awalnya mereka pasti masih sendiri-sendiri Terus kemudian baru mulai berkubu-kubu nih Sama orang yang paling gampang mereka deket Sama orang yang sudah lebih dulu mereka kenal Baru setelah proses bareng-bareng mereka nyatu Nah ini memang copy proses yang sama lah kurang lebih Dan walaupun tadi aku bilang kontennya tidak ada yang baru ya Tapi bahkan dari premis pun Mama di Idol ini sudah terasa heartful Sudah menyentuh gitu Nah kita tahu sendiri kan lah ya Industri K-pop itu beda sama industri lain Industri musik di negara lain juga Dimana pada saat seseorang Idol itu menikah Apalagi kemudian hamil Ya hampir 100% kemungkinan Karirnya tuh berhenti Idol cewek ya khususnya Karirnya itu akan berhenti Dia akan vakum sebentar Atau bahkan pensiun selamanya Dari dunia hiburan Entah karena terpaksa Terpaksanya bisa jadi karena Well setelah aku menikah Fans gak akan menerima aku lagi Atau memang permintaan suaminya Atau bisa juga mereka memang ingin gitu Memang mereka ingin berhenti Terus ingin fokus menjadi ibu rumah tangga Mengurus anak-anak Itu bisa jadi Walaupun itu keinginan pribadi mereka Tetap akan ada titik Dimana mereka akan rindu Terus kemudian mempertanyakan What am I doing with my life Itu natural Apalagi para kesnya ini sudah Apa ya vakum tuh hampir 10 tahun rata-rata Jadi selama 10 tahun itu Kehidupan mereka yang tadinya Gelahmor ya Di atas panggung Lalu kemudian dateng ke acara-acara 180 derajat berubah Jadi 24-7 Ngurusin anak Terus kemudian Isi rutinitasnya adalah Bikin sarapan Bikin makan siang Bikin makan malam Tidur Lalu ribet Terus selama bertahun-tahun Wajar Misal salah satu Yang aku paling ingat Bikin makan malam Adalah si Eunji Yang dia itu cerita bahwa Sekarang kalau diminta Ngisi formulir apapun Baik itu formulir Untuk anaknya Atau bahkan formulir Pendaftaran untuk acara ini Mama di Idol Dia menulis di pekerjaannya itu Adalah ibu rumah tangga Lalu kemudian di kolom keahlian Dia menulis Merapikan rambut anak dengan cepat Yang itu sebenarnya Tentu saja dia lakukan Dengan senang hati ya Dengan ikhlas gitu Tapi di satu titik Dia akan merasa Aku Menulisnya ibu rumah tangga Dan kemampuanku adalah Ngurusin anak Di saat 10 tahun yang lalu Aku ada di atas panggung Nyanyi Nari Kekosongan yang muncul Karena pemikiran hal itu Wajar terjadi Dan melihat mereka Akhirnya mendapat Kesempatan lagi Untuk Manggung Untuk mengaktualisasi Diri mereka lagi Untuk melepaskan Hasrat mereka lagi Untuk berada di bawah Spotlight Dan namanya Di elu-elukan lagi Oleh fans itu Sudah merupakan Pemanangan yang menyentuh Buatku Banyak banget yang mengharukan Salah satu yang paling aku ingat Adalah pada saat Member T.O.W T.O.1 Boy Group Aku juga lupa Nama membernya siapa Cuman dia itu Di satu adegan Dia nangis Bukan nangis kayak Sekedar Apa ya Air matanya Ngalir tuh gak Bener-bener nangis Yang sampai Terseduh-seduh Sampai sesek gitu Dia nangis seperti itu Karena akhirnya Bisa melihat Sunye Wonder Girls Yang dia idolakan Dari kecil Dan dia sudah bermimpi Ingin bertemu Dari kecil Akhirnya sekarang ketemu Setelah Well Satu dekade lebih lah Berarti Itu udah cukup menjelaskan sih Soal seberapa besar Cash Mama The Idol ini Seberapa legendaris mereka Dan tentu saja Yang dijual disini Salah satunya juga Performance Dan ada banyak Performance keren disini Baik itu Pasca Hingover Lalisa Atau Performance Performance Dance Battle Di episode 3 Itu keren-keren semua Tapi ada juga nih Performance yang kurang oke Dan kekurang okean itu Malah Bukan jadi kelemahan Buatku Karena Karakter-karakter yang Sempat ngalamin Performance kurang oke Misal Si Eunji Yang sudah lama Gak manggung Terus airnya badannya Kaku Kepercayaan dirinya Turun Atau ala-ala Juni Dan Buell Yang memang dasarnya Gak pernah ngedance ya Karakter mereka itu Jadi punya Bobot ceritanya Mereka jadi punya Story arc Jadi Punya Proses Dan aku sendiri Sebagai penonton Juga jadi menunggu Mereka berproses Menunggu Nanti pada saat Akhirnya mereka Berhasil Menambah Kekurangan itu Dan itu selalu Emosional Di acara-acara Seperti ini Proses Karakter-karakter Yang tadinya Gak oke Kemudian jadi Oke Atau bahkan Luar biasa Itu Jualan utamanya Dan setelah Ngeliat mereka perform Aku semakin yakin Kalau case-nya ini Bener-bener Wanita-wanita yang luar biasa Amin Mereka bisa semuanya loh Mereka bisa Menghibur Sebagai idol Mereka bisa nyanyi Mereka bisa Nari Mereka bisa Bikin performance Di atas panggung Lalu kemudian Mereka juga bisa Menjadi ibu rumah tangga Mereka bisa Ngurus anak Mereka bisa Melakukan hal-hal Aktifitas rumah tangga Lain They can do everything Jadi Tontonlah Untuk Fans senior Fans veteran Yang sudah tua Sepertiku Pasti kalian akan Bernostalgia Nonton ini Sedangkan untuk Fans yang lebih muda Ini kesempatan Buat Berkenalan Sama beberapa legend Beberapa Sosok yang Really Paving the way Mau Paving the way lagi Tapi bener loh Lihat respon Para idol muda Yang dateng ke studio Kalian akan tahu Bagaimana Banyak dari mereka Yang memilih Untuk jadi idol Karena terinspirasi Sama Orang-orang Yang dateng disini Sama Cash Acara ini Jadi Tontonlah Mama di Idol Yang tayang di view Setiap hari minggu Kalau disini Jamnya Sekitar Jam 10 Jam 11 So Selamat menonton Oke dan itu tadi Adalah Rekomendasi dan review Sedikit Dariku Soal Mama di Idol Jangan lupa Like video ini Share Lalu juga Comment di bawah Kalau kalian ingin Request Aku harus membuat Konten seperti apa Atau memberikan Rekomendasi Aku harus reaction Ke video Seperti apa Go ahead Comment Jangan lupa juga Subscribe Nyalakan tombol Notifikasinya And Salam Lalu Selamat menikmati